Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi di video kali ini saya akan membahas tentang anak ayam lagi teman-teman oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman Alhamdulillah teman-teman hari ini kita bisa jumpa lagi di video kali ini saya akan membahas anak ayam lagi teman-teman ini anak ayam yang saya rawat dari anak kan ya teman-teman yang saya pisahkan dari indukannya dan saya rawat sendiri dan sekarang pertumbuhannya semakin besar-besar ya teman-teman nih bisa habis saya kasih makan lihat temboloknya teman-teman besar-besar ya di video kemarin masih kecil-kecil ya teman-teman Alhamdulillah anak ayam ini tumbuh dengan sehat ya teman-teman dan sekarang anak ayam ini sudah berumur satu bulan setengah ya teman-teman atau enam mingguan Alhamdulillah pertumbuhan anak-anak ayam ini cepat ya teman-teman dengan perawatan yang biasa saya berikan dan juga pakan yang memenuhi gijinya ya teman-teman menjadikan anak ayam ini tumbuh dengan pesat ya teman-teman nah bisa teman-teman lihat sendiri tuh temboloknya teman-teman besar-besar sekali Alhamdulillah anak ayam ini kalau makan dan lahap-lahap teman-teman mudah-mudahan anak ayam ini yang saya rawat dari anda kan bisa sehat sampai besar ya teman-teman eh tetapi di sini ada salah satu anak ayam yang paling kecil ya teman-teman tuh ini tubuhnya kecil sekali cuma ini makannya lahap cuma badannya kecil ya teman-teman nanti saya akan coba obati ayam ini biar besar ya teman-teman nah ini habis makan juga ya teman-teman ini ayam-ayam saya sudah saya kasih makan ya teman-teman baru saya kasih makan belum saya kasih air minum dan sekarang makanan ayam ini sudah tidak 100% pakan pabrikan lagi teman-teman saya sudah mengubahnya memberikan pakan adukan yang biasa saya buat teman-teman saya buat sendiri dan sekarang sudah memakai pakan campuran Alhamdulillah walaupun saya sudah mengubah menu makanan aja teman-teman tapi pertumbuhan anak ayam ini bagus-bagus teman-teman badannya juga gemuk-gemuk walaupun tadi ada salah satu anak ayam yang paling kecil ya teman-teman nanti akan saya coba obati mudah-mudahan bisa besar juga ya teman-teman dan disini juga saya sedang kasih air minum ya teman-teman tuh ini baru saya kasih air minum nah biasanya saya kalau kasih makan ayam-ayam saya jadi tidak disediakan air minum ya teman-teman nanti ya kalau sudah habis Nah baru dikasih air minum ya teman-teman Nah untuk air minumnya juga saya sudah mencampurkan dengan m4 teman-teman agar nutrisi pakan yang teman-teman berikan itu merasa sempurna ke dalam tubuh ayam nah maka teman-teman bisa memberikan m4 ya pada air minumnya dan bukan hanya saja dengan m4 teman-teman di sini teman-teman juga bisa memberikan vitamin yang lainnya teman-teman tinggal beli saja ditokopakan ya teman-teman tinggal pilih mana yang cocok untuk ayam teman-teman dan untuk tidurnya juga ayam-ayam ini masih di kardus ya teman-teman sejak anak ayam ini saya pisahkan dari indukannya sampai sekarang untuk tidurnya masih di dalam kardus ya teman-teman saya biasa memakai kardus jadi disini saya tidak menggunakan lampu ya teman-teman saya disini memakai cara sederhana saja ya teman-teman yang biasa saya lakukan dan Alhamdulillah bisa teman-teman lihat sendiri ya ini pertumbuhan anak ayam yang sekarang yang saya rawat dari anakan yang saya pisahkan dari indukannya dan saya rawat sendiri ya teman-teman dengan cara-cara sederhana Alhamdulillah perkembangan anak ayam ini bagus-bagus ya teman-teman dan nanti kita akan lihat pertumbuhan anak ayam ini selanjutnya ya teman-teman mudah-mudahan anak ayam ini yang saya rawat dari anakan bisa sehat sampai besar ya oke mungkin saya akan tutup dulu videonya sampai disini ya teman-teman dan saya akhiri dengan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati